Intro Perkemahan kita Bukit Tanah Alam yang berada di Kedapak Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Yang mana Bapak ini adalah Kasat Pol PP Kabupaten Lampung Barat Pak Kasat boleh diperkenalkan sedikit? Bukit Sedapainah Keren pemandangannya Bisa melihat semua wilayah di Lampung Barat Kalau awan sudah mulai tebal Kita serasa ada di negeri di atas alam Cuma di Sedapainah Kejabatan Balik Bukit Halo guys silahkan Yang mau berkunjung disini Luar biasa indahnya pemandangan Ada bumi pakemahannya juga Kalau mau pasang tenda Ada juga tempat istirahat Ini honornya Pak Tatok Pak Tatok Jadi nanti akan dikembangkan lagi sebagai objek wisata Tujuan Saya Haizari Susa Dananggung Pasal Pol PP Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2020 sampai dengan tahun ini 2024 Mungkin kalau orang Lampung Barat ya sudah banyak mengenal saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagaimana ya setelah Bapak, Bapak kan tentunya sudah berkeliling Lapung Barat, tahu yang namanya resahaya, sumber jaya juga di Temu Adara, ya juga mungkin ada di gerdai, kalau perbedaannya apa yang kita dapat dari sini Pak? Oh ya jadi yang saya tahu memang daerah air hitam bertemu dengan sepintamnya ada temi yang air, daerah Batu Berah, maksudnya di Pekon Negeri Ratu ada gerdai di atas awal. Nah saya lalu kali ini bertemu ke sini, tepatnya di wisata alam Sedapa Indah ya, ya mungkin pertemahan juga, ya pada intinya tiga tempat wisata atau objek wisata yang ada di Lampung Barat, wisata alam ini bagus semua. Iya Pak. Cuman ada keunikan di sini Pak Tata. Nah saya, Bapak keunikannya, yang pertama memang benar-benar dari sore, apalagi seperti malam ini kelihatan lampu semua kita keliling, ini wilayah Ratu Barat semua kan. Dua yang mengaku ada, ya hampir semua daerah yang bisa terlambat dari sini. Nah kemudian yang lebih unik lagi hamparanya kelihatan, hamparanya kelihatannya. Jadi kita mulai dari atas, mulai hamparan ke bawah, tiba-tiba di bawah kelihatan ada kota, ada kampung di sini. Nah kalau ini seperti malam ini ya, tempatnya kumpul setengah tujuh lewat, ini sudah mulai ada gelap, nanti kebetulan malam ini kan awannya agak tipis, sehingga benar-benar kita dapat cahaya-cahal ataupun lampu-lampu di daerah-daerah yang di segi depan dari sini. Ini dari dalam sini aja udah luar biasa, apalagi kalau saya pindah ke depan, keluar, bebas pemandangan dari sini. Nah itu kira-kira keunikan ya, pada prinsipnya bagus semua, dibengaril, gerday, bagus juga lah. Nah ini juga, apa namanya, kewisataan alam ini, setampai ini, tapi ada keunikan tersendiri, tidak didapat di dua tempat itu. Nah, benar ya Pak. Jadi Pak Toto, saya teringat bahasanya Pak, Bupati, Parosimaksus, yang sekarang Mas Denggota DPR, Bupinci, kemarin satu pria-pada Bupati, dikalaukan melalui kunjungan ke bawah, ke kecamatan, atau tempat sering disebut beliau, Lampung Barat ini diciptakan Tuhan sedang tersendiri, Allah sedang tersendiri. Sangat dia tersendiri. Sangat dia tersendiri. Nah, apa buktinya? Betapa banyak titik-titik wisata yang ada di Lampung Barat ini, yang betul-betul sangat indah sekali. Wisata alamnya. Tidak kita dapat di tempat lain. Sekarang bagaimana kita mau kemas, menjual aset-aset wisata ini, supaya tentu diketahui, dikenal oleh masyarakat luar, di Jakarta, Madru, intinya dari provinsi yang ada di Indonesia. Kalau sudah dikembangkan oleh pemerintah darah, tidak menurut kemungkinan, artinya wisata ini akan diketahui juga oleh para wisatawan dari luar ini, berkunjung ke sini. Karena ketika dia sudah ramai nanti, kalau sudah tersentuh oleh pemerintah, sudah dikembangkan, tentu akan menambah pendapatan daerah juga, akan menambah penghasilan di lingkungan wisata ini. Mereka bisa berdagang, sesuai dengan apa kalipan lokal yang ada di sini, pernah pemilik yang harus dijual, makanan juga, khas-hasil bisa ditampilkan di sini ketika kamu mau, tempat wisata ini sudah dikenal oleh masyarakat. Tuhan, itu benar. Benar itu, Pak. Tentunya kita akan kolaborasi bersama dengan UNKM yang ada di kembang-kembang barat, sehingga memang mungkin hasil-hasil UNKM mereka. Makan-makanan seperti apa bisa kita... Terus ada satu lagi celugam. Celugam, ya itu nanti bisa kita pasarkan di sini, setelah mereka datang ke sini, kan? Celugam ini kan nanti bisa dikemas, ada bentuk selenda, ada baju tas, ada bentuk ya, di inovasi lah, hasilnya banyak menghasilkan produk-produk yang memiliki masyarakat, tapi khasnya, atau khas curugam ini, karena salah satu curugam ini yang memang betul-betul, yang adanya di Lampung Barat. Memang khas Lampung Barat. Dan sudah diakui, sudah di apa namanya... Akui negara-negara atau dunia, sudah didaftarkan di... Nasional ya. Buat celugam ini khasnya Lampung Barat. Punya Lampung Barat ya. Oke pemirsa, sejenak kita bersama Pak Haiza Risa SHMH, yang mana saat ini memang kita sedang, ya dia sedang berlibur, dan juga mungkin akan refreshing, bersama teman-temannya, ya dan sedikit ya telah mengulas, ya letak panorama pemandangan Bukit Istana Alam, yang ada di Kabupaten. Terima kasih sudah menonton!